Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sugeng rawo sederak sederak pecinta tosan aji Kali ini kita ada 3 tosan aji Yang satu yang ini yang dua yang ini Ini ada tosan aji kira-kira seperti ini Sebelumnya jangan lupa di klik like, subscribe dan pencet tombol lonceng Agar anda mendapat pemberitahuan video berikutnya Ini ada 3 tombak ini Gemuk-gemuk tombaknya, tebal-tebal Yang kita mulai dari yang satu ini dulu Tombak ukurannya kira-kira segini Kira-kira ukurannya segini Besinya untuk tombak ini segini, masih sangat berkarat ini Tapi sekilas besinya Ini besi yang aslinya terkesan halus Tapi ini masih berkarat Kondisinya seperti ini Keseluruhan bilah tombaknya seperti ini Nah ini Ini yang sebaliknya Ini saya dekatkan bisa rekan-rekan amati untuk besinya Nah ini yang terkesan halus Terkesan halus namun masih berkarat Masih bercampur karat Nah seperti ini kondisinya Bagian ujungnya seperti ini Nah ini masih sangat berkarat Nah yang sini yang tidak ada karatnya terkesan halus Nah sini Tombaknya hari ini tebal-tebal Nah ini ketebalannya kira-kira segini Nah ketebalannya segini Kondisi keseluruhan bilahnya seperti ini Nah ini untuk keseluruhan bilah tombaknya Tombak bilah saja tanpa warangkah Tanpa sandangan Tanpa tutup Tanpa landean tombak Bilah saja monggo rekan-rekan yang mau Merawatnya Kondisinya masih termasuk sangat layak untuk dikoleksi Nah ini ketebalannya Termasuk sangat tebal ini menurut saya Nah segini ketebalannya Untuk dapur dan lain-lain monggo dinilai sendiri Nah seperti ini kondisi tombak Ketebalannya seperti ini Termasuk tebal ini menurut saya Tapi monggo bisa rekan-rekan nilai sendiri Bisa rekan-rekan diskusikan dengan senior kepercayaan masing-masing Atau kurator museum terdekat Yang kedua ini juga tombak Bilah saja Tidak memakai tutup Tidak memakai landian Hanya bilah saja kondisi masih sangat berkarat Keseluruhan bilahnya seperti ini Pesihnya ini seperti ini Ketebalannya Ketebalannya segini Termasuk tebal Nah seperti ini kondisi ketebalannya Masih sangat berkarat Nah seperti ini masih sangat berkarat sekali Nah kondisinya seperti ini Sangat berkarat Monggo bagi rekan-rekan yang berminat untuk merawatnya Nah seperti ini Mungkin ini masuknya tombak Ronandong Tapi monggo bisa rekan-rekan nilai sendiri Bisa rekan-rekan diskusikan dengan senior kepercayaan masing-masing Atau kurator museum terdekat Nah ini sekilas Sekilas juga ada ododonya Tapi tidak terlalu ekstrim Ketebalannya segini Nah segini ketebalannya Ukuran keseluruhan bilahnya Seperti ini Nah seperti ini Untuk keseluruhan bilahnya Ini yang sebaliknya Untuk yang ketiga ini Juga besar juga Nah ini Ini sekilas juga ada ododonya Tapi tidak terlalu ekstrim Kondisi juga masih sangat berkarat Nah ketebalannya segini kira-kira Kadang kalau di desa itu Ketemu Mungkin kolektor zaman dulu seperti itu Kadang ada yang suka Misalkan tombak tebal Koleksinya banyak tombak tebal Hampir semua tombak tebal seperti itu Kadang seperti itu Kadang ketemu misalkan Keris singkir Keris dengan pamur singkir Punya beberapa Banyak koleksi Kerisnya singkir semua Seperti itu Nah ini kebetulan Ada tombak tebal Jadi tombak Termasuk tebal Gemuk-gemuk Tapi monggo Bisa rekan-rekan nilai sendiri Bisa rekan-rekan Diskusikan dengan Senior kepercayaan Masing-masing Atau kurator museum terdekat Nah ini kondisinya Seperti ini Nah ini saya dekatkan Bisa rekan-rekan amati Nah seperti ini kondisinya Nah ini sekilas ada Oto-otonya juga Bagian tengah yang menonjol ini Tombak yang ini Tidak memakai sandangan juga Hanya bilah saja Tidak memakai landian Pesinya seperti ini Nah seperti ini Kondisi pesinya Keseluruhan bilahnya Pesinya seperti ini Kondisinya Keseluruhan bilahnya Seperti ini Nah ini Kondisi keseluruhan bilahnya Sekilas di tengah ini Ada Seperti bangkean Jadi ini Melebar Mengecil Terus melebar lagi Gitu Tapi monggo Bisa rekan-rekan nilai sendiri Bisa rekan-rekan diskusikan Dengan senior Kepercayaan masing-masing Atau kurator museum terdekat Yang ini Pamurnya juga Belum terlihat Mungkin Yang ini Dua ini Masuk tombak Biring Dan yang ini Masuk Tombak Ronandong Tapi baru perkiraan Monggo Bisa rekan-rekan Diskusikan Dengan senior Kepercayaan masing-masing Atau kurator museum terdekat Bisa rekan-rekan Nilai sendiri Nah ini Tombaknya segini Besar-besar Ini dimaharkan Satuan Dimahari Satu Biji Boleh Tidak harus Burungan Nah seperti ini Kondisinya Ukurannya Yang ini Segini Nah Satu Jengkal Lebih Termasuk Tebal Nah segini Tebalannya Nah ini Untuk video kali ini Cukup sekian Untuk sharing saja Untuk berbagi informasi Untuk kurangnya Saya mohon maaf Silahkan Didiskusikan dengan Senior Kepercayaan Masing-masing Silahkan didiskusikan dengan Kurator museum terdekat Silahkan dinilai sendiri Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati